Sekarang kita belajar membuat kalimat simple present dan present continuous Bagaimana membuat kalimat simple present dan kalimat present continuous Disini contoh kata kerjanya clean Clean artinya membersihkan Contoh kalimatnya Saya membersihkan kamarku setiap hari Ada kata setiap hari Ini berarti kalimat simple present Saya, saya bahas inggrisnya I Membersihkan Untuk kata membersihkan kita gunakan kata kerja bentuk pertama Untuk membuat kalimat simple present Kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk pertama Membersihkan, clean Kamarku My room Setiap hari Saya membersihkan kamarku setiap hari Bahasa inggrisnya I clean my room everyday Contoh berikutnya Saya, saya sedang membersihkan kamarku Di sini ada kata sedang Untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan pada saat berbicara Kita gunakan present continuous Saya, saya bahas inggrisnya Saya, saya bahas inggrisnya Membersihkan Sedang membersihkan Sedang membersihkan Kita cari dulu bahasa inggrisnya membersihkan Membersihkan Bahasa inggrisnya clean Kita gunakan kata kerja bentuk pertama Untuk membuat kalimat present continuous Sedang Untuk menyatakan sedang Kita tidak perlu mencari bahasa inggrisnya sedang Kita hanya menambahkan ing Pada kata kerja Di sini contoh kata kerjanya Membersihkan Membersihkan bahasa inggrisnya clean Sedang Membersihkan Tambahkan ing Menjadi cleaning Kamarku Saya sedang membersihkan Kamarku Bahasa inggrisnya I am cleaning My room Kita lihat Perbedaan kalimat ini Di sini setelah subject Langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama Di sini setelah subject Menggunakan M Setelah M Kata kerjanya ditambahkan Ing Jadi perbedaan kalimat simple present Dan kalimat present continuous Pada kalimat simple present Setelah subject Menggunakan kata kerja bentuk pertama Tidak ditambahkan ing Di sini Setelah subject Menggunakan M Dan kata kerjanya tambahkan ing Untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan Pada saat berbicara Kalau subjectnya I Atau kalau kalimatnya diawali dengan I Setelah I Harus menggunakan M Setelah M Sebutkan aktivitas apa yang sedang dilakukan Di sini contohnya membersihkan Membersihkan Bahasa inggrisnya clean Tambahkan ing Untuk menyatakan sedang membersihkan Jadi pada kata kerjanya tambahkan ing di sini Pada kalimat present continuous Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!